Kalau saya bilang ya, Ibu Rupuni kan banyak hal, banyak macam. Syaratnya untuk pemula, yang penting mau belajar. Tantangannya sabar ya, itu tantangan yang harus sabar. Dan harus berani bisa bicara sama tanaman. Itu intinya. Kenapa kita harus bicara sama tanaman? Tanpa kalau kita tidak ada masalah di lain tempat, jangan sampai ke hidropunik. Itu di hidropuniknya yang jelas-jelas tidak bisa. Nanti nutrisi beda, terus air yang berbeda, terus penambahan garam yang berbeda, itu jadi masalah berat buat tanaman. Kalau saya berhidropunik itu sebuah kehidupan buat saya. Karena di situ, dari saya bekerja, saya memang harus hidup di hidropunik. Dengan hal itu, saya berjalan selama ini ya dengan hidropunik. Mau peralatannya, mau pupuknya, mau media tanamnya, tetap ada hubungannya dengan hidropunik. Yang terberat kalau masih muda, kalau masih bujang. Jadi tidak bisa kemana-mana. Itu yang paling fatal. Kalau kita tinggal satu hari, dua hari. Kalau kita tidak ada teman, kita tidak bisa. Setiap pagi, setiap sore harus selalu sama tanaman. Secara tekniknya, kalau kita yang intensif itu, dari pergambangan tiap hari, dari warna daun, terus warna akap, itu kan selalu kita perhatikan. Setiap pagi dan setiap sore. Dan penambahan nutrisi, setiap pagi juga setiap sore. Kita selalu cek, selalu kontrol. Lebih dari kita merawat bayi. Kalau saya terjun, saya mulai belajar, ikut salah satu perusahaan, itu tahun 1994. Nah, di situ, kalau saya bilang ya, hidropunik kan banyak hal, banyak macam. Saratnya untuk pemula, yang penting mau belajar. Karena dalam ilmu pertanian, itu tidak ada orang pun yang merasa ahli. Karena setiap daerah, setiap tempat tetap berbeda. Cara pengolahan atau cara perawatan itu tetap berbeda. Kita harus rutin melihat. Dan akhirnya timbul kata, kita harus benar-benar bisa bicara sama tanaman. Yang paling diutamakan itu belajar nutrisinya. Jadi, pertama itu nutrisi dulu, terus baru menentukan benih. Baru ke arah media tanam dan sistem tanam. Itu aja. Jadi, tip untuk keberhasilan, ya tetap kita harus meluangkan waktu. Tidak bisa dengan hanya sebentar-sebentar, tapi kita tetap harus fokus kalau mali perpunik. Kalau dengan era sekarang, untuk berdepannya, kalau memang kita lihat dari zaman yang sering, yang senang dengan instan, tetap harus kita mengarah ke hidropunik. Mau tidak mau harus ke arah sana. Karena untuk pemuda sekarang sudah tidak mau lagi, sudah tidak mau lagi ke sawah lagi. Jadi, kita harus bagaimana cara kita untuk mengembangkan atau kita tetap makan sayur paling jadinya. Jadi, orang sukses itu kalau memang dengan kepuasan atau dengan apa, sukses itu menurut saya belum. Saya belum merasakan sukses.